Hai, selamat datang kembali dan di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi website yang tiba-tiba tidak bisa dibuka seperti yang ada di layar. Dan ada keterangan need not connect, potential security issue. Yang perlu kamu lakukan adalah login dan masuk ke member area penyedia hosting dan domain kamu ya. Setelah masuk ke member area, silahkan pilih ke bagian hosting. Lalu pilih hosting yang akan kita coba cek. Kalau sudah, kita masuk ke halaman si panelnya ya. Setelah masuk di halaman si panel, kalian tinggal search atau cari SSL, kemudian pilih yang ini ya. Lalu kita pilih domain yang error tadi. Kemudian kita centran domain yang terdapat logo merah seperti ini ya. Setelah itu, kita lari ke atas dan klik run auto SSL. Tunggu beberapa saat. Dan berhasil ya, seperti ini. Lalu kita coba cek. Dan sekarang logo merahnya sudah berubah menjadi hijau seperti ini ya. Dan di sini kalian bisa melihat ada keterangan expire on Juli 3 2022. Artinya SSL gratis ini hanya berlaku sampai 3 bulan ke depan ya, sob. Sekarang kita mau lihat apakah websitenya sudah on kembali atau belum. Sudah on kembali ya, sob. Sekarang websitenya sudah bisa kita akses kembali. Dan itulah cara bagaimana mengatasi website yang tiba-tiba tidak bisa diakses karena SSL-nya bermasalah atau tidak aktif atau sudah expire. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya.